Sering saya sebut dulu, the case of failure system, perubahan sisi nilai akibat kepemimpinan otoriter 32 tahun oleh swarto. Datang reformasi, nilai-nilai itu belum dikembalikan, recovery nilai itu belum, muncul jokowi. Ini, sehingga saya merasa bahwa ini hadiah terbesar dari Tuhan Allah buat bangsa ini, biar bangsa ini ditolong. Bukan berarti jokowi yang tolong ini sebenarnya, Tuhan Allah yang sebentar berkarya untuk menolong bangsa yang besar ini. Coba bayangkan, nilai-nilai itu hancur berantakan di era itu. Sekarang jokowi, pimpin republik ini, dia atur supaya progres pembangunan tetap ada, tetapi juga mengembalikan nilai-nilai itu. Sekarang kita lihat, apakah sudah kembali nilai-nilai yang hilang itu, masih belum, Pak. Masih belum. Orang hanya berwacana bahwa clean, clear, and good governance harus dilaksanakan. Aku bosong! Omong kosong! Kalau begitu, sistem apa yang kita paksa, supaya bisa itu terjadi? Korupsi ada di mana-mana, artinya apa? Walaupun sudah dua periode, Pak Jokowi bersih, hebat, bagus. Tetapi, pembantu-pembantunya ini tidak melaksanakan fungsi kontrol, sehingga mereka tidak tahu sampai di bawah, rakyat juga menderita. Kalau menderita, akibat pandemi COVID itu biasa, orang juga semua sudah tahu. Tapi menderita, akibat uang-uang itu dicolong terus, colong terus, colong terus, ini yang tidak boleh. Sehingga revolusi mental yang bagus itu harus dilakukan dengan benar. Kalau itu tidak ada, menurut saya, mau seribu Jokowi, tidak dibutuhkan di Republik ini. Kita butuh Jokowi yang dapat merubah, dapat membuat revolusi mental bangsa ini. Atau apa yang disebut, relation and character building ala Bung Karno. Kalau Bung Karno bilang, Samen bunyelin, progresif, pan-revolusional, pan-alekrasen, pan-denasi, Mana ada? Mana ada? Relawan saja tidak bisa bersatu. Padahal relawan ini bersatu, Itu merupakan kekuatan paling besar. Minimal untuk bangsa ini. Jadi, mari saya kembali kepada wacara yang tiga periode. Tiga periode ini sudah, saya sudah tulis itu. Rubah pasal tujuh. Amandiam pasal tujuh. Undang-undang dasar, konstitusi itu ada written, written constitution, and unwritten constitution. Ada tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan kita bisa rubah itu sesuai. Dinamika zaman. Tetapi sekarang urgensinya apa? Setelah dirubah terus, apa? Langsung, Rubah terus langsung Bapak Jokowi sejari presiden? Tentu tidak. Dia akan bersaing dulu. Jadi, Mau rubah atau tidak rubah, Itu konstitusi. Kita berkeinginan bahwa Kepemimpinan ini, SKP Kepemimpinan model pada Jokowi itu harus ada keberlanjutannya. Siapa orang yang berikut? Sekarang saya tanya. Siapa? Kita sebenarnya tidak tahu siapa. Untuk itu, kalau belum ada, Bergosalah bangsa ini. Akibat Jokowi tidak diteruskan tiga periode. Apa artinya? Saya setuju Jokowi tiga periode. Jokowi tidak setuju, tidak apa-apa. Harus begitu. Tidak mungkin kita bilang, Tiga periode langsung Pak Jokowi bilang, Ya, saya setuju. Tidak ada model begitu di Indonesia ini. Itu melanggar standar etika. Tetapi wacana ini sekarang, Dia mulai bergulir bagaikan bola salju. Saya tertawa MPR, JPR, semua selawat tanah. Saya sudah mulai tiga tahun lalu. Saya akan lihat di METSOS. Sudah ada videonya. Bahkan, mohon maaf teman-teman. Saya punya rencana. Ada beberapa orang-orang selawat, Yang dipimpin oleh para jenderal, Sudah siap. Pada saatnya semua daerah, Kabupaten, kota, provinsi, Keluar orang-orang itu, Demonstrasi damai, Di DPRD masing-masing. Kami di Jakarta, DPRD, Aspirasi rakyat itu kami sentiasan. Agar, Rupa pasal 7, Undang-Undang 45, Agar, Kepemimpinan Jokowi ini, Bisa berlangsung tiga periode. Kepemimpinan Jokowi ini,